Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel YouTube juneidi kali ini saya akan membahas materi debit dimana materi debit ini adalah materi yang akan ditemui di kelas 5 dan kelas 6 SD oleh karenanya yuk simak videonya baik-baik nah disini ada debit sebenarnya debit apa sih debit itu secara pengertian adalah banyaknya volume air yang mengalir dalam satuan waktu sehingga kalau kita rumuskan debit itu memiliki rumus sama dengan Hai volume Hai dibagi waktu Hai nah ini rumus dari debit atau bisa aja kita singkat dengan rumusnya seperti ini debit itu kita misalkan D volume F dan waktunya adalah Hai T maka debit sama dengan volume dibagi waktu ini kalau kita mau mencari debit terus bagaimana kalau kita mau mencari volume ya tinggal dikali silang aja volume sama sama dengan kita tulis dulu volume sama dengan Hai debit Hai dikali Hai waktu Hai nah sedangkan kalau kita mau mencari waktu bagaimana tinggal dibalik Hai waktu Hai sama dengan Hai volume cuma Hai dibagi dengan Hai debit Hai nah ini adalah tiga rumus yang berkaitan dengan materi debit dihafal ya karena diafalnya mudah kok cuman tiga nah dimana satuannya masing-masingnya adalah kalau kita perhatikan hai 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 ini simbol debit misalkan satuannya adalah Hai meter kubik per detik Hai atau hai 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 jadi kalau kamu menemukan soal biasanya yang diminta satuan debitnya adalah meter kubik per detik sedangkan kalau volume hai 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 satuannya adalah bisa meter kubik Hai atau bisa juga liter nanti tergantung dari soalnya mintanya apa dan waktu Hai satuannya adalah detik Hai nanti kalau dia minta ke menit minta kejam tinggal kita bagi aja kalau detik ke menit berarti nanti tinggal dibagi 60 kalau detik kejam berarti di tinggal dibagi 3600 yuk kita bahas soalnya satu persatu Hai soal nomor satu kita bahas sebuah mobil tangki sedang mengeluarkan air dalam tangki setelah lima menit air yang keluar dari tangki adalah 2400 liter berapa liter per detik debit air yang keluar nah dari soal nomor satu ini apa dulu yang kita ketahui kita tulis dah yang ketahui dulu pertama Hai 2400 liter itu termasuk apa termasuk volume kita tulis dah 2400 liter kemudian setelah Hai setelah lima menit nah lima menit apa lima menit adalah waktu kita tulis lima menit Hai karena satuannya adalah liter per detik yang diminta maka satuan waktunya kita rubah dari menit ke detik menit ke detik kita rubah dengan cara dikali enam puluh karena satu menit itu 60 detik ini menghasilkan Hai ini menghasilkan lima kali 60 sama dengan 300 Hai detik Hai volume sudah diketahui waktu sudah diketahui maka otomatis dia akan mencari yang namanya Hai debit kita tulis debit permintaan soalnya adalah liter per detik Hai detik kita tulis dah Hai liter per detik Hai ini yang ditanya Hai kita jawab ya Hai debit kita tulis debit sama dengan volume dibagi waktu maka ditulis volumenya 2400 300-100 Hai tulis liter satuannya kemudian per waktu-waktunya tadi kita rubah 300 Hai detik Hai sama dengan Hai nolnya dua diatas sama nolnya dua dibawah kita coret karena sama-sama nolnya nolnya sama yang kita coret dua tersisalah angka 24 yang diatas sama angka tiga 24 dibagi tiga sama dengan delapan kalau udah delapan dapat kita tulis ulang satuannya yang diatas liter yang di bawah Hai detik selesai dah nomor satu Hai bin mana mudahkan satuan Hai satuan yang adalah liter per detik nomor satu berkaitan dengan debit kemudian kita bahas nomor dua Hai ayah memompak minyak tanah dari drum dengan debit 24 liter per menit jika waktu yang dibutuhkan 45 45 menit berapa meter kubik minyak tanah yang ditampung Hai nah disini kita tulis lagi satuannya apa yang Hai yang diketahui Hai yang diketahui debit kita tulis dah debit Hai debit sama dengan 24 liter per menit Hai kemudian Hai kemudian waktunya Hai waktunya 45 menit Hai ini yang diketahui yang ditanya adalah Hai volume 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 tapi satuannya adalah meter kubik nah ini yang ditanya Hai padahal yang diketahui di atasnya di atasnya di sini ya di debitnya liter makanya nanti kita rubah dari liter ke meter kubik Hai nah kita tulis dulu nih Hai volume sama dengan kita tulis ya volume rumusnya tadi apa volume itu rumusnya adalah debit dikali waktu debitnya kita tulis dulu nih Hai 24 liter per menit Hai liter per menit Hai kemudian dikali dengan berapa waktunya 45 menit Hai menit ini kan sama nih satuannya nih yang sebelah kiri menit yang sebelah kanan menit karena yang sama kita coret nah maka kita hitung 24 kali 45 nah setelah kita hitung ternyata Hai menghasilkan 600 liter dari mana dari 24 345 nah 600 liter itu adalah volume yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dari ayah memompa minyak tanah dalam soal nah soalnya mintanya dalam bentuk apa meter kubik Nah kita rubah dari liter ke meter kubik ingat teman-teman ingat kamu Hai tangganya kita bikin tangganya dulu kalau lupa Hai yang pertama Hai yang pertama Hai yang pertama adalah misalkan meter kubik habis meter kubik itu desi meter kubik habis desimeter sentimeter kubik nah ini masing-masing kalau turun satu tangga Hai kalau turun satu tangga Hai itu dikali dengan seri bu Hai kalau dia naik satu tangga Hai maka di bagi seribu nah jangan sampai lupa ya kemudian desimeter kubik itu sama dengan apa sama dengan li ter sentimeter kubik sama dengan apa sama dengan mili liter atau cc Hai nah karena yang permintaan dari soalnya ke meter kubik Hai nah disini nih liter ke meter kubik naiknya berapa tangga Hai naiknya satu tangga maka yang 600 liter 600 kita bagi dah karena dia naiknya satu tangga dibagi seribu buku Hai buku Hai ini satuannya jadi berubah meter kubik Hai maka dihasilkan sama dengan Hai kita coret nolnya dua di atas sama nolnya dua di bawah tersisa angka 6 sama angka 10 nah 6 dibagi 10 berapa kita tulis aja 6 dulu 6 10 kan nolnya satu kita tulis dari komanya dari belakang belakang dari sebelah kanan karena nolnya satu kita tulis setelah angka 6 kasih koma 0 berarti 0,6 meter kubik Hai maka disini dihasilkan Hai kalau kita tulis ulang 0,6 meter kubik jadi minyak tanah yang ditampung oleh ayah adalah 0,6 meter kubik Hai gimana masih mudah kan kita lanjut ya ke soal nomor tiga Hai sebuah pangkalan minyak tanah mendapat kiriman minyak tanah dari sebuah mobil tangki sebanyak dua seratus dua puluh lima ribu liter pengisian minyak tanah dari tangki mobil ke drum drum dilakukan dengan debit pengisian satu meter kubik per menit berapa menit waktu yang diperlukan untuk pengisian minyak tanah tersebut nah disini kita catat yang diketahui dulu Hai pertama apa seribu dua seratus dua puluh lima ribu liter apa itu kalau udah menyangkut liter berarti volume seribu dua ratus lima puluh Hai seratus dua puluh ribu Hai liter kemudian apa debit kita tulis debit sama dengan satu meter kubik per Hai menit Hai yang ditanya berapa menit menit itu adalah waktu satu kita tulis aja Hai ini yang ditanya kemudian kita masukkan dah ke rumusnya apa itu menit rumusnya menit sama dengan T kita tulis Hai volume dibagi dengan Hai debit nah disini yang diketahui kan debitnya Hai debitnya meter kubik disini volumenya yang diketahui liter nah yang liternya ini atau yang meter kubiknya ini kita rubah dulu ke liter Hai boleh yang dirubah volumenya boleh yang dirubah debitnya kita rubah aja yang meter kubiknya ingat ya yang tadi tangganya tangganya itu adalah kalau kita tulis ulang Hai kalau kita tulis ulang Hai nah biarin hafal nih kita tulis ulang lagi meter kubik desimeter kubik itu sama dengan liter sentimeter kubik sama dengan mili liter dia kan awalnya meter kubik kita rubah ke liter nah turunnya satu tangga karena dia turunnya satu tangga dikali seri buh dikali seribu dikali seribu maka nanti penulisannya menjadi Hai seribu dua ratus Hai seratus dua puluh lima ribu Hai ini liter volumenya kemudian yang satunya kita kali seribu Hai maka disini tulisnya satu kali seribu Hai Hai liter per menit karena sudah kita rubah meter kubiknya ke liter Hai maka dihasilkan Hai sama dengan Hai Hai sama dengan 125.000 liter ini kan satu kali ini seribu maka sama aja seribu ya kita tulis dulu pernah seribu liter per menit misalkan Hai nah udah sama nih satuannya kita coret dah yang sama liter amal liter seribu yang dibawah ada 03 yang diatas kita coret sama-sama nolnya tiga karena sama kita coret nolnya tiga maka tersisa sama aja kalau kita tulis Hai seratus dua puluh lima per satu ini menitnya naik ke atas me-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni Hai kalau dirasa belum memahami ditonton ulang ya dari awal sampai benar-benar kamu menghafal sampai kamu benar-benar paham Hai saya doakan semoga kamu bisa mengerjakan soal-soal selanjutnya berkaitan dengan debit selamat mencoba ya terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai